Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di BOM channel Bimbingan online matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Transformasi rotasi Bagian pertama Dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan BOM channel Ada pun materi rotasi bagian pertama Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Definisi Rotasi dengan pusatnya 0,0 Rotasi persamaan garis Latihan soal dan pembahasan Dan nantinya kita akan bahas satu per satu Dengan mudah dan gampang dipahami Tentunya bersama dengan BOM channel Baik untuk materi yang pertama terkait dengan definisi Dari rotasi Silahkan diperhatikan ilustrasi gambar di bawah ini Rotasi ini merupakan suatu perubahan Kedudukan atau posisi objek Dengan cara diputar dengan pusat dan sudut tertentu Pusat rotasi dan dengan sudut tertentu Misal alpha, beta, dan gamma Materi selanjutnya Kita akan membahas rotasi pusatnya 0,0 Dengan sudut 90 derajat Silahkan diperhatikan Kita akan ambil contoh di TA 2,1 Kita akan rotasikan pusatnya 0,0 Dengan sudut 90 derajat Kita akan putar ke sebelah kiri Berlawanan dengan arah jarum jam Sehingga muncullah suatu bayangan Yang kita sebut sebagai A absen Min 1,2 2,1 berubah menjadi min 1,2 Jika B X, Y Dirotasikan dengan pusat 0,0 Dengan sudut 90 derajat Maka hasil bayangannya adalah Min Y, X Contoh lain C, 3,5 Dirotasikan dengan pusatnya 0,0 Sudutnya 90 derajat Maka hasil bayangan dari C C absen sama dengan Min 5,3 Ada pun matrik transformasinya adalah Cos alpha, min sin alpha, sin alpha, cos alpha Dan untuk lebih mudah mengingatnya Biasanya kita akan sebut Cos, min sin, sin cos Cos, min sin, sin cos Tentunya alfanya kita akan ganti dengan 90 derajat 0, min 1, 1, 0 Kita akan coba terapkan untuk mencari bayangan dari C C absen Kita akan isi X, Y-nya Dengan 3,5 Kita akan kalikan Baris, kalikan kolom Sehingga bayangan dari C C absen sama dengan Min 5, 3 Sangat mudah bukan? Selanjutnya pusatnya sama 0,0 Tapi sudutnya berbeda 180 derajat Kita akan ambil contoh TTA 2,1 Kita akan rotasikan dengan pusatnya 0,0 Dengan sudut 180 derajat Sudut lurus Sehingga muncullah suatu bayangan Yang kita sebut Sebagai A absen Min 2, min 1 2,1 Berubah menjadi min 2, min 1 Jika B X, Y Dirotasikan dengan pusatnya 0,0 Sudutnya 180 derajat Maka hasil bayangannya adalah Min X, min Y X, Y Min X, min Y Contoh lain C 3,5 Maka hasil bayangan C adalah Min 3, min 5 Matriks transformasinya Cos, min sin, sin cos Tentunya alpha Kita akan isi dengan 180 Min 1, 0 0, min 1 Kita akan terapkan untuk mencari C absen Bayangan dari C Baris, kalikan kolom Sehingga bayangannya adalah Min 3, min 5 Sangat mudah bukan? Berikutnya kita akan jelaskan Jika sudutnya Min 90 derajat Artinya Arah putarannya Searah dengan jarum jam Silahkan diperhatikan Kita akan ambil contoh Titik A 2,1 Kita akan rotasikan dengan pusatnya 0,0 Dengan sudut Min 90 derajat Putarannya Searah dengan jarum jam Ke kanan Sehingga muncullah suatu bayangan Yang kita sebut Sebagai A absen 1, min 2 2,1 berubah menjadi 1, min 2 Jika B X, Y Dirotasikan dengan pusatnya 0, 0 Sudutnya Min 90 derajat Maka bayangan dari B B absen sama dengan Y Coma Min X X, Y Y, Min X Contoh lain C 3,5 Maka hasil bayangan dari C Adalah 5 Coma Min 3 Matrik transformasinya Cos, Min Sin, Sin Cos Dimana alfanya kita akan rubah menjadi Min 90 derajat Atau 270 derajat Yaitu 0,1, Min 1, 0 Kita akan terapkan untuk mencari bayangan dari titik C C absen Baris Kalikan kolom Sehingga bayangan dari C C absen sama dengan 5 Coma Min 3 Sangat mudah bukan? Selanjutnya Kita akan latihan soal Terkait dengan rotasi Bayangan titik P 5, Min 2 Dirotasikan 90 derajat Dengan pusat 0,0 Baik, kita akan selesaikan dengan menggunakan 2 cara Cara yang pertama A X, Y Dirotasikan dengan pusatnya 0,0 Sudutnya 90 derajat Maka bayangan dari A Min Y, X Artinya Jika P 5, Min 2 Kita rotasikan dengan pusatnya 0,0 Sudutnya 90 derajat Maka hasil bayangan dari P adalah Min Min 2,5 Yaitu 2,5 Ada pun cara yang kedua dengan menggunakan matriks transformasinya Yaitu cos Min Sin Sin Cos 0, Min 1, 1, 1, 0 Kita kalikan dengan titik P 5, Min 2 Sehingga bayangan dari P adalah 2, 5 Sangat mudah bukan? Latihan soal selanjutnya Bayangan titik P Dirotasikan 180 derajat dengan pusat 0,0 Kita akan selesaikan Cara yang pertama Silahkan diingat kembali Jika rotasinya 180 derajat X, Y Akan berubah menjadi Min X Min Y Sehingga P Min 4, 3 Akan berubah menjadi 4 Min 3 Cara yang kedua Dengan menggunakan matriks transformasinya Cos Min Sin Sin Cos Dimana alfanya 180 Min 1, 0 0, Min 1 Kita akan kalikan dengan titik P Min 4, 3 Baris kalikan kolom Sehingga bayangan titik P adalah 4 Min 3 Sangat mudah bukan? Latihan soal selanjutnya Dengan tipe soal yang berbeda dengan sebelumnya Bayangan garis 3Y plus 2X sama dengan 5 Yang dirotasi terhadap pusatnya 0,0 Sebesar 90 derajat adalah Langkah yang pertama Kita akan review kembali Titik A X, Y Dirotasikan dengan pusatnya 0,0 Sudutnya 90 derajat Maka hasil bayangannya adalah Min Y, X Artinya X absen sama dengan min Y Y sama dengan min X absen Kemudian Y absen sama dengan X X sama dengan Y absen Langkah selanjutnya kita akan substitusikan ke dalam persamaan garis Y kita akan ganti dengan min X absen Kemudian X kita ganti dengan Y absen Min 3X absen plus 2Y absen sama dengan 5 Kemudian kita akan kalikan dengan negatif 1 3X absen plus 2Y absen sama dengan min 5 Kesimpulannya Hasil bayangan garisnya adalah 3X Min 2Y sama dengan min 5 Sangat mudah bukan? Dengan soal yang sama kita akan selesaikan dengan matrik transformasi Dimana matrik transformasi pusatnya 0,0 Dengan sudut 90 derajat adalah cos min sin sin cos Yaitu 0,1,1,1,0 Kita akan cari bayangan terlebih dahulu X absen Y absen Matrik transformasi Dikalikan dengan titik awalnya X,Y Baris kalikan kolom X absen sama dengan min Y Sehingga Y sama dengan min X absen Y absen sama dengan X Maka X sama dengan Y absen Langkah berikutnya sama Kita akan substitusikan Kedalam persamaan garis Y kita akan ganti dengan min X absen Kemudian X kita ganti dengan Y absen Dan langkahnya sama Kita akan kalikan dengan negatif 1 3X absen min 2Y absen sama dengan min 5 Kesimpulannya Hasil bayangannya adalah Tinggal ganti saja X absen dengan X Y absen dengan Y 3X min 2Y sama dengan min 5 Sangat mudah bukan? Demikian tadi pembahasan singkat Transformasi rotasi Bagian pertama Dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan BOM channel Terima kasih untuk like Share dan subscribe Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh